Halo sobat kejamannya semuanya bertemu lagi bersama saya Kita berjumpa lagi dengan melangkah mengantisipasi burung-burung yang sakit agar cepat sehat kembali Agar tidak terjadi kematian lagi pada burung-burung kita Oke sebelumnya kita lihat disini ya ada burung yang kelihatannya kurang sehat Matanya sudah merem-merem begitu terus yang satu berisik begitu sudah minta makan Tapi yang satu diem-diem aja ini wajib kita waspadai ya Kita wajib waspadai jangan cuma didihat nanti setelah sudah parah itu jangan Kalau sudah parah itu tinggal tunggu kematiannya saja sangat sulit untuk disembuhkan teman-teman ya Kalau mau menyembuhkan burung yang sakit kita harus betul-betul jeli bagaimana kita melihat burung itu Bagaimana reaksi setiap hari burung itu Kalau awal-awalnya burung itu linca tapi tiba-tiba menjadi diem seperti ini Matanya sering terpecam itu bukan ngantuk ya Dia sama lagi enak badan aja kelihatannya Nanti lama-lama kalau ini tidak diatasi kalau kita tidak mengobatinya itu akan semakin parah Ini nggak tahu tapi tadi sebelum bawa kamera ini sih nggak buka mulut ya Tapi setelah ada kamera dia buka mulut saya juga tidak tahu kenapa Ekspresinya Kita lihat waktu kita kasih makan aja nanti gimana dia Ini disini ada makanan saya kira dia sudah mau belajar nyucuk Kalau yang satu langsung minta makan ini ya Langsung buka mulut Ini baga tangan kiri sangat susah Kita taruh saja disini ya Oke kita lihat dulu ya Burung Sudah kelihatan Kita coba kasih makan Saat dikasih makan dia malas-malasan untuk mengalami bahkan dia hampir membuangnya selalu membuang Berarti ada ketidaknya Berarti ada ketidaknyamanan dalam mulutnya Kita lihat yang satunya Ini untuk burung sehat Ini untuk burung sehat Bukan dibiarkan Kalau dibiarkan lama-lama-lama Nanti baru dikasih obat Setelah dia parah Itu percuma Teman-teman cuma akan membuang duit aja buat beli obat Dan akhirnya burungnya Almarhum Saya tidak merekomendasikan Opat-opat yang memang terserah Yang penting teman-teman Segera kasih Burunya yang sakit Tapi kalau untuk saya sendiri Saya selalu memakai ini Ini saya kocok-kocok dulu Ini saya kocok-kocok dulu ya Setelah dikocok-kocok Saya kasihkan ke dia Langsung ke mulutnya Nanti dia buka mulut sendiri Seperti itu teman-teman ya Pagi, siang, sore Kita kasih Insya Allah Dalam beberapa hari 3, 4, 5 hari Dia sudah sehat kembali Nanti kita update lagi beberapa hari kemudian Kalau dia sudah sehat ya teman-teman Oke Terima kasih teman-teman Buat yang sudah menonton video ini Jangan lupa like dan se-upgrade Buat teman-teman yang ingin memesan obat ini Untuk antisipasi Jaga-jaga di rumah ya Siapa tahu mau Silahkan WA dihubungi saya di WA 0882-330-46830 Saya ulangi lagi ya Silahkan di WA Ke WA saya 0882-330-46830 Oke Terima kasih Salam Jika Salam Jijau Silahkan di WA